Pengamat Tata Kota, Nirwono Yoga menyatakan normalisasi sungai menjadi faktor penting dalam penanganan masalah banjir di Jakarta. Tanpa normalisasi, aliran sungai yang makin menyempit tentu akan menyebabkan banjir lebih mudah meluap ke permukiman. Belum lagi banjir di ibu kota ikut disebabkan karena semakin berkurangnya daerah resapan sebagai dampak pembangunan. Karena itu, ke depan kita berharap program-program pembendahan sungai, baik itu dengan pendekatan naturalisasi maupun kombinasi dengan normalisasi, dilakukan di empat sungai utama yang sudah disepakati oleh Pemprov DKI dengan Kementerian PUPR, yaitu Kali Ciliwung, Pesanggaran, Angki, dan Sunter. Kita harapkan pada tahun 2022, minimal secara bertahap sudah mulai dilakukan pembendahan empat sungai dari 13 sungai utama di DKI. Kemudian yang tidak kalah penting program ini menuntut adanya pelebaran sungai, di mana disepakati sudah ada 7,5 meter, 7,5 meter kiri kanan, kemudian dikeruk dan ditata kiri kanannya dengan pendekatan kombinasi antara naturalisasi dan normalisasi yang dilakukan secara bertahap. Itu PR yang pertama. PR yang kedua, dengan adanya banjir kiriman, kita bisa membandingkan dengan awal tahun lalu, yaitu banjir lokal, di mana ini diperburuk oleh sistem trenase yang hanya berfungsi secara teknis 33% dan hanya mampu menampung kapasitas hujan 100 mm per hari.